Terkabulnya doa itu ada 4 keadaan disini Pertama seorang musafir Yang kedua dalam keadaan butuh pertolongan Dia itu dalam keadaan penuh debu Orang yang butuh berarti ketika itu Susah dia butuh pertolongan Maka kalau orang berdoa Dia harus dalam keadaan memang Ingin doanya terkabul Dia benar-benar mohon pada Allah Layaknya yang kalau saya ibaratkan itu Seperti orang itu ngemis-ngemis Dia dalam keadaan lapar butuh bantuan Dia mohon-mohon banget Seperti itulah keadaan orang itu Berdoa kepada Allah Yang ketiga mengangkat tangan Saat berdoa Jangan terlalu rendah angkat tangan Kalau bisa dirapatkan seperti ini Tangannya ditengadahkan Dihadapkan ke atas Karena Allah di atas sana Atau dihadapkan ke muka Seperti ini Dua cara ini ada di Kitab Jami'ul Ulu'alikam Terus yang keempat Menyanjung atau Memanggil nama Allah Saat berdoa Dia ucapkan Ya Rabbi Ya Rabbi Wahai Rabku Wahai Rabku Dalam beberapa doa kita Lihat ada ucapan Rabbana Itu dipakai untuk Memohon juga pada Allah Dengan memanggil nama Allah Menyebut nama Allah Atau dengan kita Panggil asmaul husna Ya Hayyu Ya Kayyum Ya Hayyu Ya Kayyum Itu misalnya Itu adalah salah satu doa Allahumma rahmataka arju Walatakilni ila nafsi Tarfata'inin Waslili sya'ni kullahu Atau ada yang Dengan kalimat Ya Hayyu Kayyum Birahmatika astagis Waslili sya'ni kullahu Walatakilni ila nafsi Tarfata'inin Abadan Ani doa saat Menghadapi kegalauan berat Itu diawali dengan Ya Hayyu Ya Kayyum Kita bisa berdoa seperti itu Dan menyebut nama-nama Allah yang lain